Indonesia Emas 2045 itu kan gak mungkin kita mundur lagi, jadi program pembangunan Pak Jokowi harus dilanjutkan. Dan yang paling tepat itu untuk melanjutkan adalah figur Pak Ganjar. Halo Tribunars, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnol Syaifa. Hari ini kita masih dalam mata lokal memilih yaitu di segmen bincang politik. Nah Tribunars tentunya di segmen bincang politik ini kita akan selalu membicarakan masalah-masalah politik, tentang-tentang politik nih ya Tribunars dan isu-isu politik. Nah tidak lengkap rasanya kalau saya berbicara sendirian dan hari ini saya kedatangan tamu Tribunars seorang dari ketua Ganjaris Bandar Lampung. Yaitu langsung aja kita sapa disini sudah hadir, disini ada Bang Ahmad Fuzairin. Halo selamat sore Bang. Selamat sore Mbak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya Bang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Lampung. Tentunya disini mudah-mudahan suatu bentuk juga nih Bang, pengenalan nih untuk Ganjaris dengan Tribunars di rumah. Oke Bang, langsung aja mungkin kita nih penasaran banget nih Bang Tribunars di rumah dan saya sendiri tentunya nih Bang ya. Sebenarnya Ganjaris ini apa sih Bang? Organisasi atau pendukungnya atau bagaimana nih Bang? Boleh dijelasin Bang? Ganjaris itu adalah organisasi relawan yang mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi ini organisasi relawan dan Ganjaris organisasi relawan yang sudah terdaftar di Departemen Kehakiman. Artinya secara organisasi dia resmi dan sah. Oke, jadi memang ini adalah suatu organisasi kerelawanan ya Bang ya? Kalau dibentuknya sudah berapa lama Bang? Kalau Ganjaris itu sejak 1 Juni 2021. Oke, 2021. Ya, terhitung sudah 2 tahun usianya. Sudah 2 tahun usianya ya. Nah kalau Ganjaris sendiri itu berarti tersebar di seluruh Indonesia Bang? Ya, kita tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang dari Aceh sampai Papua sudah ada satuan relawan Ganjaris. Oke, kalau di Lampung sendiri nih Bang sudah lengkapkah untuk di kabupaten-kabupatennya? Lampung sudah lengkap di 15 kabupaten dan kota. 15 kabupaten dan kota ya Tribunal Senang. Kalau boleh tahu nih Bang, Ganjaris ini singkatan atau kepanjangannya dari apa nih Bang? Ganjaris itu singkatan dari Ganjar Indonesia 1. Oke, Ganjar Indonesia 1. Ada filosofi khusus nggak sih Bang di balik nama Ganjar Indonesia 1 ini Bang? Indonesia 1 kan simbol dari kepala negara ya, RI 1 gitu. Makanya filosofinya ya kita berharap Pak Ganjar akan menjadi presiden ke depan. Jadi memang relawan ini dibentuk untuk mendukung Pak Ganjar menjadi presiden ya Bang? Betul. Luar biasa. Kalau di Lampung sendiri untuk jumlah relawannya itu kalau yang Abang tahu nih Bang, itu sudah berapa banyak Bang? Kalau relawan Ganjar Pranowo di Lampung sudah banyak ya. Kalau untuk organisasinya itu mungkin lebih dari 20 ya. Oke, 20 yang ada di Lampung ya. Oke, luar biasa. Belum di seluruh Indonesia nya nih Bang ya. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi tuh Bang ya. Oke. Yang tercatat di desk relawan yang dibentuk oleh PDB itu tercatat 1.200 organisasi relawan. 1.200 organisasi relawan. Itu di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Wow. Berarti memang sudah ribuan ya Bang ya. Betul. Nah kalau Ganjaris ini kan suatu organisasi relawannya Bang, ada kegiatannya juga nggak sih Bang? Pasti. Kegiatan utama dari relawan Ganjaris adalah terus-menerus bekerja, mensosialisasikan gitu Pak Ganjar, figur Pak Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Agar masyarakat semakin mengenal Pak Ganjar, kalau semakin dikenal gitu, maka semakin sayang kan begitu. Oke, benar-benar. Jadi jatuh cinta dengan Pak Ganjar, akhirnya memilih Pak Ganjar sebagai presiden nanti. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya Bang ya. Oke. Dalam program kinerja itu sendiri, ada kinerja atau program unggulan nggak sih Bang selain mengenalkan Pak Ganjar ini kepada masyarakat? Ya, yang utama itu. Karena yang menentukan pilihan itu kan masyarakat. Maka kita ingin mengenalkan Pak Ganjar kepada masyarakat secara lebih luas. Artinya kalau tingkat keternak kenalan beliau itu sudah mencapai 100 persen, harapannya elektabilitas beliau terus meningkat. Oke. Jadi termasuk sasaran kita adalah masyarakat yang masih bingung untuk memilih swing potter begitu ya, karena informasi kurang. Makanya tujuan kita adalah memberikan informasi sebanyak-banyak tentang sosok dan figur Pak Ganjar Pranowo. Nah, menurut Abang nih Bang, selaku ketua Ganjaris Bandar Lampung nih Bang ya. Provinsi Lampung. Provinsi Lampung nih Bang. Sudah seberapa terkenal nih Pak Ganjar di Lampung sendiri? Sudah presentasenya sudah berapa persen nih Bang? Kalau tingkat keterkenalan di Lampung itu setahu saya itu belum maksimal, masih di angka 85-89 persen. Artinya tingkat popularitas beliau dibandingkan dengan yang kandidat yang lain itu masih di bawah. Oke. Nah, tapi elektabilitas beliau justru di atas. Oh ya? Ya, artinya apa? Kita berharap dengan semakin beliau dikenal oleh masyarakat Lampung, elektabilitas beliau juga semakin meningkat. Juga semakin meningkat. Ya. Berarti ini suatu PR juga ya untuk Ganjaris di Lampung untuk bisa menaikkan popularitas Pak Ganjar ya? Betul. Kegiatan apa sih Bang biasanya yang dilakukan itu kegiatan setiap hari atau bulanan atau mingguan? Kalau kegiatan yang rutin kita lakukan adalah tentunya kampanye lewat media sosial. Oke. Jadi kita kebetulan Kornas Ganjaris itu sudah memproduksi ribuan konten gitu ya tentang figur Pak Ganjar. Tentang latar belakang beliau, prestasi beliau, begitu loh. Itu yang kemudian kita sebarkan gitu ke masyarakat lewat media sosial. Baik platformnya Youtube, Twitter gitu. Kemudian Facebook maupun TikTok. Karena itu yang menjangkau hingga masyarakat di pedesaan. Benar. Berarti kalau menggunakan media sosial tentunya gak luput dari kaum milenial juga nih Bang? Pasti. Oke. Seberapa persen nih Bang kaum milenial yang dilibatkan? Kalau milenial itu justru akan menjadi fokus utama kami. Oke. Karena kebetulan waktu ulang tahun Ganjaris yang kedua bulan Juni kemarin itu Pak Ganjaris itu menitip betul gitu agar generasi milenial dan gen Z itu diperhatikan. Karena ternyata dari data KPU jumlah mereka signifikan. Paling tinggi justru mencapai 55 persen gitu dari total pemilih di tahun 2024 mendatang. Jadi kaum pemilih milenial dan gen Z ini harus memperoleh informasi yang cukup. Supaya mereka bisa memilih dengan kesadaran gitu bahwa figur Pak Ganjaris ini adalah figur yang paling ideal untuk presiden mendatang. Apalagi generasi gen Z itu tentunya tidak mengalami peristiwa 98, tidak mengalami sejarah Orde Baru gitu ya. Nah ini yang kita coba informasikan gitu loh. Bahwa jangan salah memilih pemimpin gitu. Karena kalau salah memilih pemimpin maka konsekuensinya akan berat untuk masa depan di Indonesia. Betul sekali. Nah pertanyaan nih Bang untuk Ganjaris dan Abang Sediri. Kenapa harus Pak Ganjar nih gitu untuk teman-teman di rumah? Kenapa sih kok pokoknya harus memilih Pak Ganjar nih? Pak Ganjaris ini adalah figur yang tepat untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Karena apa yang sudah dihasilkan 9 tahun ini oleh Pak Jokowi ini harus dilanjutkan. Kita tidak boleh mundur ke belakang atau star semua dari nol itu gak boleh. Karena banyak yang sudah dicapai dan itu harus diteruskan. Karena untuk mencapai Indonesia emas 2045 itu kan gak mungkin kita mundur lagi. Jadi program pembangunan Pak Jokowi harus dilanjutkan. Dan yang paling tepat gitu untuk melanjutkan adalah figur Pak Ganjar. Karena kinerja beliau, kapasitas beliau, kedekatan beliau dengan masyarakat, ketegasan beliau. Terutama sekali kemampuan beliau mengeksekusi program-program pembangunan. Itu yang luar biasa. Dan itu sangat ideal untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Sama ya artinya ya, visi-misi beliau. Visi beliau, misi beliau, karakter beliau. Cara-cara beliau itu sama dengan Pak Jokowi. Bahkan mungkin dari sisi fisik ya, beliau lebih lincah. Jadi kita gak akan mendengar lagi kalimat-kalimat yang cenderung merendahkan. Karena sosok beliau yang charming, humble, dekat dengan masyarakat, pembawaan beliau yang saloriang. Itu justru semakin memperkuat peran beliau nanti sebagai kepala negara. Nah, dan denger-denger juga nih Bang, kalanya Pak Ganjar bakalan ke Lampung ya Bang ya? Betul. Nah, itu tanggal berapa dan bulan berapa? Rencananya bulan September pada awal September. Awal September. Minggu-minggu pertama, bulan September. Itu masih ada pergeseran waktu lagi atau memang sudah fix tuh bulan September Bang? Kita belum tahu. Karena jadwal beliau kan sudah ada yang ngatur ya. Sekarang sudah ada timnya sendiri yang ngatur gitu. Di para partai pendukung yang melibatkan relawan gitu. Tapi yang saya dapat informasi rencana untuk Lampung itu awal September. Awal September. Nah, itu dalam rangka apa nih Bang? Beliau konsolidasi dan safari politik. Konsolidasi dengan partai-partai pendukung dan safari politik dalam pengertian beliau akan menyapa masyarakat Lampung. Iya. Termasuk relawan. Benar-benar. Perkenalan juga nih Bang ya dengan masyarakat Lampung ya. Betul. Dan juga bertemu dengan relawan-relawan Ganjar. Betul. Nah, apa nih Bang persiapannya untuk menuju persiapan penyambut Pak Ganjar? Kita lagi akan bahas dengan partai pendukung dan teman-teman relawan Ganjar peran-relawan yang lain yang di Lampung. Artinya acara apa yang akan kita siapkan ini lagi kita bahas. Ada persiapan khusus nggak nih Bang? Pasti, pasti. Akan ada kegiatan yang surprise juga untuk beliau. Tentunya akan dibikin sedemikian rupa sehingga beliau dengan leluasa menyapa masyarakat Lampung. Ada bocoran nggak sih Bang sedikit untuk rangkaian apa aja yang kira-kira bakal ada di acara tersebut? Yang pasti hari pertama itu konsolidasi dengan partai-partai pengusung ya. PDIP, P3, Perindo, Hanura gitu. Nah, hari kedua dan selanjutnya itu sudah acara dengan masyarakat Lampung dan dengan relawan. Artinya bebas ya, acara bebas dan juga menyapa nih Bang ya. Itu, nah bebasnya tentunya akan terprogram lah. Tapi biasanya beliau kan kalau pagi itu kan olahraga gitu. Nah, itu kira-kira beliau berapa lama nih Bang di Lampung sendiri? Saya kurang tahu ya berapa hari. Tapi kalau hari pertama konsolidasi dengan partai pengusung, biasanya satu hari berikutnya itu full dengan masyarakat Lampung. Jadi perkiraan dua harian ya Bang, tidak mungkin sehari ya Bang ya? Tidak mungkin sehari. Karena sehari itu pasti full acara untuk konsolidasi dulu ya Bang ya? Betul, betul. Nah, kalau titiknya nih Bang, kira-kira untuk bertemu dengan masyarakat dan menyapa dengan masyarakat Lampung ini, ada di titik mana aja di Bang di Lampung? Ya, tentunya yang pasti Bandar Lampung. Bandar Lampung nih Bang ya pastinya ya. Yang pasti Bandar Lampung. Terus, kita belum tahu nanti apakah dia beliau akan ke Lampung Tengah, apakah Lampung Selatan, apakah ke Pringsew, gitu. Tapi yang pasti Bandar Lampung. Tapi yang pastinya Bandar Lampung ya Bang ya. Mungkin nanti ada mepet-mepet, mungkin bakal dikasih informasi ya Bang ya. Pasti, bocoran acara kegiatannya pasti ada. Benar, benar, benar. Nah, beliau ini datang ke Lampung sendiri atau bersama dengan siapa nih Bang? Ada yang menemani Ibu Kuan atau siapa? Pastinya dengan istrinya. Oke. Ibu Atiko. Pasti dengan istri ya? Kalau dari jajaran partai pengusung ya bisa jadi dengan Pak Ahmad Basara atau dengan Pak Adian Nabi Topulu atau dengan teman-teman partai pendukung yang lain datang. Karena memang mengingat masih dua bulan lagi ya Bang ya. Jadi memang semua masih bisa kita informasikan lagi nih dengan Tribuners di rumah. Nah, ngomong-ngomong bisa nggak nih Bang untuk Pak Ganjar sendiri mampirnya ke Tribun Lampung? Ya, kita menantikan juga nih bisa berdialog. Sebetulnya ada salah satu event yang kemarin sudah sempat kita usulkan. Kita mau bikin sesi podcast gitu ya di Tribun, tapi mengisertakan Millennial dan Gen Z. Jadi semacam podcast. Podcast Millennial gitu. Iya, terbuka yang ada audiensnya gitu. Pak Ganjar, Ibu Atiko gitu. Santai gitu podcastnya. Kemudian didampingi sama host gitu ya. Hostnya mungkin salah satunya dari Tribun atau nanti melibatkan host dari Gen Z. Atau teman-teman YouTuber yang punya follower peratusan ribu atau jutaan gitu loh. Sehingga interaksinya jadi menarik gitu loh. Benar, benar. Itu suatu ide dan juga mungkin gagasan yang bagus banget Bang kalau terrealisasi nih Bang ya. Mudah-mudahan kita bisa nih Bang ya untuk bekerjasama dan tentunya kita sangat mengharapkan banget Pak Ganjar bisa berdialog dengan Tribun Lampung nih Bang pasti. Ada harapan khusus nggak Bang untuk Ganjaris dan juga Pak Ganjar kedepannya? Ya, harapannya elektabilitas beliau semakin meningkat gitu. Dan karena waktunya sudah semakin pendek menjelang Pilpres gitu, waktu yang singkat ini kita akan maksimalkan gitu. Semaksimal mungkin gitu untuk terus memperkenalkan Pak Ganjaris sehingga elektabilitas beliau di masyarakat Lampung terutama itu semakin meningkat. Itu karena target kita di Lampung beliau harus menang. Jadi memang target Ganjaris dan juga partai pengusung Pak Ganjar menang di Lampung ya Pak ya? Tuh. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang sudah mampir ke studio Tribun Lampung, sudah memperkenalkan dengan Tribuners di rumah tentang juga Ganjaris dan juga program nih Tribuners bahwasannya Pak Ganjar bakalan ke Lampung September mendatang. Jadi untuk Tribuners yang menantikan kehadiran Pak Ganjar bisa bersiap-siap nih Pak ya, bisa juga untuk mempersiapkan diri mungkin kalau mau ketemu Pak Ganjar ada yang mau ditanyakan gitu ya. Boleh banget karena Pak Ganjar bakal menyapa masyarakat Lampung tentunya Tribuners. Dan saya juga berterima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan bincang politik di segmen Mata Lokal Memilih dan masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asyaifah. Pamit undur diri Tribuners, kita akan berjumpa di podcast berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.